Halo Sobat Finansialku, buat kalian yang masih mahasiswa dan karyawan perantau, pasti tau dong rasanya buka puasa di akhir bulan. Pernah ngasih ngerasain bulan puasa dengan menu buka puasa ala kadarnya, karena uangnya udah abis buat buka bareng temen. Jangan khawatir, karena aku mau kasih tau menu berbuka puasa yang enak dan hemat. Ini dia. Yang pertama, ikan lele goreng dengan balutan sambal tomat. Siapa yang gak kenal dengan pecel lele? Makanan merakyat yang lezat udah ditemui di mana aja, apalagi di kota-kota besar. Ada yang pecel lele dengan model warung kaki lima, dan ada juga yang sudah berbentuk seperti rumah makan. Jika di warung kaki lima, kamu bisa mendapatkan dua ekor ikan lele goreng, sambal tomat, dan nasi putih dengan harga 15 ribu rupiah. Kamu hanya perlu mengeluarkan uang 10 ribu rupiah aja kalau masak sendiri loh. Di samping itu, lele goreng dan sambal tomat ini adalah menu buka puasa praktis dan mudah yang sangat akap di lidah orang Indonesia. Yang kedua, nasi pecel. Menu khas Jawa Timur ini adalah menu makanan yang mudah banget dan hemat. Kamu bisa buat sendiri di rumah. Cukup beli sayur seperti kangkung, toge, dan kacang panjang. Lalu bisa banget beli bumbu pecelnya di warung. Sayur kemudian direbus sampai matang, lalu larutkan bumbu pecel dengan air hangat. Selain hemat, pecel ini merupakan menu yang sehat loh. Yang ketiga, bihun goreng campur telur. Cara membuatnya simpel banget. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bihun goreng adalah Bihun mentah, bawang merah, bawang putih, garam, merica, telur, kecap manis, dan minyak goreng. Rebus dulu bihunnya sampai matang. Kemudian tumis bahan-bahan makanan yang ada. Tambahkan sayuran dan daging agak lebih nikmat. Enak dan murah kan? Yang keempat, telur penyet dan sambal terasi. Telur penyet ini bisa berupa telur rebus yang digoreng, telur mata sapi, atau telur dadar. Kamu hanya perlu membuat sambal terasinya aja sebagai pendamping. Untuk membuat menu makanan ini, kamu hanya perlu menyediakan uang 7.000 rupiah aja. Menyantapnya dengan nasi hangat akan menambah kenikmatan berbuka puasa loh. Yang kelima, mie instan. Siapa yang gak kenal dengan makanan praktis satu ini? Mie instan sering menjadi menu makanan pilihan pada saat tanggal tua. Kamu bisa makan mie instan ini sebagai menu buka puasa atau sahur. Selain cara pembuatan yang mudah, rasa mie instan ini juga sangat enak. Namun, untuk membuat mie instan ini jadi lebih bergizi dan lezat, kamu harus tambahin telur dan sawi hijau. Mie instan goreng atau kuah dapat ditambahkan dengan telur dan sayuran. Puasa gak melulu harus berbuka dengan makanan mewah kok. Karena pada dasarnya, yang terpenting dalam puasa adalah ibadah kita. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video ya. Bye-bye.